Jadi banyak yang bertanya pada saya, kenapa saya mau meresmikan pabrik SMK ini? Ya karena saya ingin mendukung pengembangan industri otomotif nasional, mendukung merk lokal, mendukung merk nasional, itu aja jawabannya. Kan pabriknya di mana Boyolari itu udah tutup, kita lihat dari depan itu tinggal pameran poster yang ada di depan. Tiba-tiba kok ada mobil di situ, lalu orang bertanya, ya bagaimana mungkin tidak diperlihatkan prosesnya. Jadi itu adalah simsalabim, tiba-tiba diklaim padahal itu diimport aja belodong dari Cina. Pengamat politik Roky Gerung mengomentari soal PT Solo Manufaktur Kreasi, SMK, yang dirumorkan bakal meluncurkan mobil listrik Netau dan Netave, di ajang Indonesia International Motor Show, IMS, 2023. SMK sendiri, kental kaitannya dengan perpolitikan Presiden Jokowi. Kemunculan informasi mobil listrik oleh SMK disebut-sebut merupakan jasa dari Presiden Jokowi. Presiden Jokowi Dodo sempat menggunakan mobil SMK selama dua hari sebagai kendaraan dinasnya, saat masih menjabat sebagai wali kota Solo. Jokowi mulanya memakai sedan Toyota Camry. Lalu, dia menggantinya dengan mobil kiat SMK hasil rancangan siswa SMK di Solo. Saat itu, keputusan Jokowi ini menuai kritik dari berbagai kalangan. Salah satu kritik datang dari gubernur Provinsi Jawa Tengah Bibit Waluyo kala itu. Dia menyatakan, kebijakan Jokowi yang mengganti mobil dinasnya hanya untuk mencari popularitas. Pun Bibit menganggap ini sebagai keputusan Sembrono karena SMK belum lulus uji kelayakan. Meski begitu, Rocky Gerung menggarisbawahi SMK versi Jokowi telah gagal total. SMK yang muncul saat ini hanyalah SMK pencitraan yang tak ada kaitannya dengan Jokowi. Sebab, ia meyakini produk mobil listrik yang diklaim milih SMK tersebut merupakan produk hasil pabrikan perusahaan Cina. Berdasarkan info yang beredar, mobil Netau dan Netave itu adalah hasil produksi dari Hozon Auto. Tapi, karena harus ada lisensi khusus, maka dikasih nama SMK supaya orang-orang ingat, oh ini Jokowi. Jadi ini perusahaan Cina yang operasi di Indonesia, bawa semua peralatan, diracu ke sini, yaudah selesai kan. Bateranya pasti dari Cina, di mana pabrik mesinnya? Dari Cina. Jadi Indonesia produksi apa di situ? Ada yang diproduksi di Indonesia, yaitu angin bannya itu. Mobil ini dimulai pada 2007 sebagai proyek belajar siswa SMK di Solo. Kemudian, Jokowi sempat membenarkan mobil pertama SMK, Raja Wali, sebagai kendaraan dinas ketika menjadi wali kota Solo. Mobil SMK sendiri rencananya akan dipamerkan pada acara Indonesia International Motor Show, IMS, 2023. Pameran otomotif tersebut digelar di Jakarta Internasional Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pada 16-26 Februari 2023. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh proyek manajer IMS 2023, Rudy MF terkait keikut sertaan mobil SMK dalam pameran. Kami sudah dapat izin dari pemegang merek, jadi SMK dipastikan akan hadir di pameran ini, ujarnya seperti dikutip dari antara. PT Solo Manufaktur Kreasi, SMK, dirumorkan bakal meluncurkan mobil listrik. Foto-foto SMK listrik menyebar di berbagai jejaring sosial. Dalam foto yang dilihat detik.com melalui pesan WhatsApp, Jumat 3 Februari 2023, terlihat foto mobil SUV dengan emblem SMK, lalu terpampang tulisan Netau. Kemudian dalam foto lainnya terdapat nama SMK dengan model Netave. Saat dikonfirmasi detik.com perihal kemunculan gambar tersebut, Pumas PT Solo Manufaktur Kreasi Sabar Budi tidak menampik foto tersebut, tapi dia juga belum membenarkan lebih lanjut soal kabar mobil listrik SMK. Nanti kita info update-nya, singkat Sabar Budi saat dihubungi detik.com, Jumat 3 Februari 2023. Meski sudah terkonfirmasi bakal mengikuti pameran, Sabar Budi belum membocorkan seperti apa kegiatan SMK ketika melantai BIMS 2023 nanti. Apakah peluncuran mobil baru, atau penyegaran dari model yang sudah dijual?